Teflon anti lengket, bahan bakar gas dan teknologi tungku pembakaran yang efisien lebih hemat konsumsi gas namun membuat sosis telur menjadi lebih cepat matang. Sosis telur yang sudah matang akan naik ke permukaan secara otomatis, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penuh saha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah, Mirsa seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar usaha atau bisnis yang tentu saja selalu menggunakan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo. Karena toko mesin Maxindo menyediakan banyak sekali macam-macam alat ataupun mesin-mesin untuk memajukan usaha Anda dari mulai alat-alat pengolahan makanan, alat pengolahan hasil pertanian, sampai alat-alat untuk pengemasan semuanya ada lengkap hanya ada di toko mesin Maxindo. Jadi bagi Anda yang ingin membuka usaha, langsung saja datang ke toko mesin Maxindo ya. Untuk info lebih lanjut, Mirsa bisa langsung kunjungi website kami di www.maxindo.com Nah, Mirsa untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar usaha ya pengolahan atau menjadi maksudnya pengolahan penepung nih Mirsa ya. Dari biji-bijian ya contohnya seperti biji jagung, beras ya ataupun yang lain-lainnya itu bisa diolah menjadi tepung. Nah, biasanya jika pengolahan penepung seperti itu sangat cocok sekali untuk Anda yang memang ingin membuka usaha di bidang pakan untuk peternakan ya, ataupun untuk pengolahan makanan ya, misalkan dari tepung beras ya ataupun dari beras nih ya, menjadi tepung beras dan akan diolah selanjutnya menjadi aneka kue biasanya ya. Nah, jadi untuk pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat atau mesin unggulan dari toko mesin Maxindo yaitu alat atau penepung kering dan basah. Nah, ini dia nih Mirsa ya. Jadi fungsinya dua sekaligus dalam satu mesin nih Mirsa ya. Biasanya untuk alat penepung yang ada di pasaran ya, bisa lihat alat penepung yang ada di pasaran ini untuk bahan kering saja. Tapi yang satu ini pada kesempatan kali ini ya, yaitu alat dari Maxindo ya, dari Agroindo. Ini untuk menepung kering dan basah ya. Untuk tipenya adalah tipe AGR-GRP150 ya. Dan untuk kapasitasnya ya, bisa menghasilkan tepung atau pasta ya. Karena memang bisa untuk basah juga. Wow, banyak sekali ya Mirsa ya. Cepat sekali, 1600 dan untuk daya listriknya. Alat ini untuk daya listriknya atau untuk powernya ini kurang lebih 2 HP ya. Dan kapasitas watt atau listrik itu 1.100 Watt ya. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setiap pemrosesan dari alat ini ya. Untuk RPM-nya tadi 1.600 dan untuk watt-nya 1.100 ya. Dan untuk kekuatannya 2 HP atau 2 HP ya. Nah, dan untuk kapasitasnya 120 kilo ya. Jadi, sangat banyak sekali ya Mirsa ya. Nah, biasanya alat ini sangat cocok sekali digunakan untuk penepung ya. Nah, untuk menepungkan biji-bijian. Yang selanjutnya bisa diolah yang pertama menjadi makanan ataupun menjadi pakan untuk pertenakan. Nah, untuk makanan biasanya sangat cocok untuk menggiling beras ya. Ataupun beras ketan ya, bisa ya. Lalu jagung dan lain-lain ya. Nah, untuk ternak, untuk pakan ayam ya. Biasanya jagung kering. Ini sangat cocok sekali ya digiling. Karena memang untuk tingkat kelembutannya dia bisa disetel sesuai dengan keinginan kita. Jadi, mau agak kasar karena memang untuk pakan ayam itu juga bisa. Dan memang untuk agak halus untuk dibuat makanan selanjutnya itu juga bisa, Mirsa. Dan untuk bahan basah nih, cocok banget untuk membuat tahu juga bisa nih Mirsa ya. Karena memang sangat cocok menggiling untuk yang nanti akan dihasilkan. Contohnya seperti pasta ya. Ini sangat cocok sekali menggiling kedelai menjadi, selanjutnya akan menjadi tahu nih Mirsa ya. Nah, selain kedelai ya. Selain kedelai, cocok juga untuk menggiling bumbu nih Mirsa ya. Untuk selanjutnya diolah menjadi bahan makanan ya. Nah, oke saya coba ya. Kita putar dulu. Nah, kita putar dulu nih. Alatnya lumayan berat ya Mirsa ya. Nah, tapi tidak memakan cepat karena saya sayang juga tidak terlalu besar juga. Nah, di sini untuk penggilingnya. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian nih Mirsa. Yang sedang saya putar, di sini adalah pengunci dari penutupnya nih ya. Pengunci dari penutupnya. Nah, kita bisa buka. Nah, kayak gini nih Mirsa ya. Jadi, dia akan menggiling ya. Menggiling dan... Masuk ke dalam sini ya. Nah, karena memang di sini dilengkapi juga dengan skru. Ya, yang ulirnya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini fungsinya untuk agar si... Biji-bijian yang akan digiling itu mudah masuk ya. Dan tergiling oleh disnya. Ini ada disnya, ada dua ya. Nah, oke. Dan untuk bagian dalam, di sini ada pair-nya juga. Jangan lupa ya. Di sini ada pair. Bagian pair-nya nih ya. Nah, kita bisa pasang seperti ini. Nah, dan untuk memasang disnya, dis bagian depannya, jangan lupa untuk skru-nya atau lubangnya dia di bagian dalam. Ya, yang ini di bagian depan, yang lubangnya di bagian dalam. Untuk caranya kita bisa putar. Dan kalau memang pemasangan sudah benar, Mirsa bisa dorong. Kalau dia memantul seperti ini ya, berarti pair-nya itu berfungsi dengan baik. Yang tadi kita pasang. Jika dia seperti ini, kita dorong tidak nge-pair ya. Berarti dia pemasangannya belum sempurna. Mirsa bisa memutar ke kanan maupun ke kiri. Ya, sampai dia pas ya. Atau seperti ini nih. Nah, ini sudah pas nih ya. Nah, dan selanjutnya kita bisa tutup. Tutup. Dan kita kunci. Nah, kita putar nih agar penutupnya rapat ya. Oke. Nah, untuk di bagian depannya, disini ada settingan ya, untuk kasar dan halusnya hasil dari bahan yang akan kita giling. Nah, ini ya. Nah, untuk yang saya pegang ini, ini adalah penguncinya. Nah, cara menyettingnya gampang sekali. Atau cara menyetelnya gampang sekali. Jika Anda memutar ke arah kiri, maka hasilnya akan semakin kasar ya. Jika Anda memutarnya ke arah kanan, hasil yang diinginkan akan menjadi lebih halus ya. Jadi, sesuai dengan kebutuhan Anda ya, pemirsa ya. Nah, oke. Dan untuk menguncinya, agar setelan itu tidak berubah, pemirsa bisa memutar untuk penguncinya ke arah kanan ya. Dan dikencangkan dengan maksimal, agar setelan yang tadi kita sudah setel, untuk tingkat keholusannya, dia tidak berubah-ubah ya. Oke. Dan untuk di bagian atasnya, di sini terdapat hopper, yang fungsinya itu untuk menampung, masuknya bahan yang akan digiling. Dan di sini juga ada, untuk setelan dari bahan yang akan masuk ke bawah ya, ke penggilingnya. Berapa banyak setelan yang, bahan yang akan masuk itu, bisa disetel lewat sini. Jadi, kalau misalkan pemirsa mau membukanya hanya setengah, ya, bisa. Dan langsung dikunci saja nih. Di sini ada baut penguncinya juga nih, yang warna merah. Jadi, tinggal dikunci saja ya. Sangat mudah, gampang banget nih pemirsa ya. Simple, gampang, mudah ya. Wah, pokoknya cocok banget nih untuk pemirsa, yang ingin membuka, atau membuat pakan ternak, ya, ataupun menggiling biji-bijian, atau ingin menggiling atau membuat pasta, ya, seperti kedelai, ya, ataupun bumbu-bumbu yang lainnya, ini sangat cocok sekali menggunakan alat ini, ya, itu alat penepung kering dan basah, ya, misalnya. Dan untuk paling bawahnya, di sini ada dinamonya, ya. Dinamonya untuk kekuatannya 2 horsepower. Dan untuk kapasitas listrik yang dibutuhkan adalah 1100 watt saja, ya. Nah, jadi sangat irit nih ya, untuk mesin yang berkapasitas besar seperti ini. Dan dilengkapi juga dengan fan belt, nih pemirsa. Nah, dilengkapi dengan fan belt, yang meneruskan tenaga dinamo ke tenaga disknya, ya, yang fungsinya itu untuk menggiling, nih pemirsa, ya. Nah, gimana? Anda tertarik? Nah, kalau misalkan Anda tertarik, gampang sekali, nih pemirsa, ya, untuk memiliki alat ini, pemirsa hanya menelpon aja, ya, ke nomor yang ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung, nih, ke cabang-cabang maksindo terdekat di kota-kota Anda, nih pemirsa, ya. Karena cabang maksindo, sudah banyak sekali tersebar di kota-kota besar di Indonesia, ya. Nah, jika pemirsa membelinya pada kesempatan hari ini, pemirsa akan mendapatkan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan. Jadi, langsung aja, nih, ya, miliki segera alat ini, alat penepung kering dan basah, karena memang sangat cocok sekali untuk digunakan di usaha Anda, khususnya usaha pengolahan makanan, ataupun usaha pertenakan, nih. Sangat cocok sekali menggunakan alat ini, nih, pemirsa, ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo, Maxindo. Halo, 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 Maxindo. Ayo dapatkan peluang bisnis aneka kreasi dan olahan panggangan kentang yang lain dari biasanya. Alat pencetak long potato tipe MKS MER2 dari Maxindo. Mencetak adonan kentang tumbuk berbentuk panjang atau long potato, atau olahan fried long potato, dengan material berkualitas yang awet dan higienis sesuai food grade, dengan pilihan empat tipe cetakan yang bisa disesuaikan dengan selera. Panjang cetakan long potato mencapai 25 hingga 30 cm. Handle dengan rubber pengaman yang sangat mudah dioperasikan dan nyaman, praktis dan mudah dibersihkan, cocok untuk cemilan maupun konsumsi panganan yang sehat, menarik, dan pastinya trendy dan menguntungkan. Bisa juga digunakan untuk membuat kreasi rice potato. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Galau usaha minuman, inti prospek cerah dari bisnis minuman yang kekinian. Bisnis milkshake yang populer dengan pangsa pasar yang luas, Milkshake Shaker Double MKS YX02 jawabannya. Fitur all-in-one, Anda dapat membuat aneka macam minuman milkshake, melted milks, fruit smoothies, hard drink, dan aneka campuran minuman lainnya. Hanya dengan satu langkah praktis, Anda bisa membuat variasi resep minuman sesuai dengan selera. Bahan mesin full stainless steel, higienis dan menghasilkan cita rasa produk 100%. Desain elegan, cocok untuk konsep kafe maupun booth. Pengoperasian hemat listrik, lebih ramah biaya operasional dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditec Dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi, fleksibel dapat diputar 360 derajat. Dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti-gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih. Dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya penusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan Mesin serutan es salju tipe MKS ICE 28 Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik. Mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur generja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup. Membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu. Sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Dengan menggunakan Ice Crusher, membuat es serut terasa sangat mudah dan usaha menjadi lancar. Ice Crusher mesin es serut Maksindo menjadi pilihan pas bagi Anda pecinta es serut. Dan bagi Anda yang ingin membuka atau mengembangkan usaha, Mesin serut es Maksindo sangat cocok untuk berbagai usaha kuliner. Terbuat dari bahan berkualitas, mesin menjadi awet dan higienis. Dilengkapi dengan pisau penyerut yang sangat tajam, es batu menjadi halus dalam sekejap. Menjadikan pekerjaan dan usaha Anda menjadi mudah. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Tunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya penusaha sukses. Halo, 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 halo Maksindo. Oke, Pemirsa, masih dalam acara Halo Maksindo ya. Tadi saya sudah menjelaskan untuk beberapa fitur-fitur dari alat ini, yaitu alat penepung kering dan baksa nih, Pemirsa ya. Nah, sekali lagi, alat ini sangat cocok sekali untuk Anda ya, yang memang kebetulan membuka usaha pengolahan makanan ya. Jadi, dari pengolahan makanan sampai untuk memenuhi kebutuhan peternakan, ini sangat cocok sekali nih, Pemirsa ya. Karena memang nggak hanya untuk bahan yang kering ya, alat ini mampu untuk menepungkan atau membuat menjadi pasta ya. Nah, contohnya untuk bahan basah seperti membuat atau menggiling bumbu ataupun menggiling kedelai ya, menjadi tofu ataupun tahu ya, Maksindo ya. Oke, langsung aja kita akan mencoba ya, menggiling beberapa bahan menggunakan alat ini, yaitu alat penepung kering dan basah dari toko mesin Maksindo ya. Oke, nah, Nah, untuk langkah awalnya gampang sekali ya, kita menutup dari si bahannya ataupun menutup dari kuncian hoppernya terlebih dahulu. Tadi sebelumnya saya sudah setting ataupun jika pemirsa ingin menyetingkan lagi, tinggal dikendorkan saja ya, ataupun dikencangkan. Ketika Anda sudah sesuai dengan settingannya, Anda bisa menguncinya ya pemirsa ya. Oke, langsung aja nih, kita bisa menuangkan beras ya. Nah, selain beras, bisa juga untuk menepung jagung ya. Nah, untuk kali ini saya menyetel untuk tingkat kehalusan yang agak kasar, karena memang kita akan contohkan alat ini selain berguna untuk pengolahan makanan, alat ini juga mampu untuk memenuhi kebutuhan ternak, nih pemirsa, yaitu pakan ternak ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa nyalakan mesinnya ya. Nah, oke. Kita nyalakan mesinnya. Nah, oke. Nah, kita nyalakan ya. Nah, kita nyalakan ya. Nah, kita nyalakan. Nah, seperti itu pemirsa ya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya sengaja tadi saya membuat agak kasar, memang ini bisa ditujukan untuk kebutuhan pakan ternak. Biasanya untuk tingkat kehalusan seperti ini sangat cocok sekali digunakan untuk memenuhi pakan ternak anak ayam, nih pemirsa ya. Jadi, dia masih tidak terlalu halus ya. Jadi, agak sedikit kasar ya. Jadi, ini sangat cocok sekali. Dan untuk bahan yang digunakan bisa menggunakan jagung ya, jagung kering ya. Bukan beras ya, mirsa ya. Ini hanya sedikit contoh untuk tingkat dari kehalusan jika Anda ingin menggiling jagung ya. Menjadi pakan ternak ayam biasanya ya, mirsa ya. Nah, mirsa bagaimana? Sangat mudah bukan? Jadi, untuk cara penggunaannya tidak terlalu sulit ya. Jadi, sangat gampang sekali. Hanya menyalakan alatnya ya, mirsa bisa langsung memasukkan bahan yang akan digiling ataupun ditepung ya. Atau membuatnya menjadi tepung ya. Jadi, sangat mudah sekali untuk menggunakan alat ini yaitu alat penggiling atau penepung kering dan basah. Nah, mirsa jika mirsa berminat untuk memiliki alat ini mirsa bisa langsung aja menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda atau mirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang maksindo terdekat di kota-kota Anda nih, mirsa ya. Nah, bagi yang memang belum mengetahui untuk cabang-cabang maksindo kita ada di Pulau Sumatera tepatnya di Medan Pekanbaru, Palembang dan Lampung. Kita juga tersedia di Jabodetabek nih, mirsa. Ada di Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Barat Bogor dan masih banyak lagi. Nah, untuk di Jawa Barat kita ada di Kota Bandung untuk di Jawa Tengah kita ada di Semarang Jogja dan Solo untuk di Jawa Timur kita ada di Malang Blitar ya dan Surabaya ya untuk di Pulau Bali kita ada di Denpasar untuk di Kalimantan kita ada di Banjarmasin untuk di Sulawesi ada di Makassar dan di NTB kita tersedia di Mataram. Jadi, kurang lebih sudah ada 22 cabang yang siap melayani Anda nih, mirsa ya. Jadi, kalau misalkan pemirsa ingin membuka usaha langsung aja nih datang ke Toko Mesin Maksindo karena Toko Mesin Maksindo menjediakan banyak sekali ya alat atau mesin untuk memajukan usaha Anda dari mulai alat pengolahan makanan alat pengolahan hasil pertanian sampai alat pengemasan semuanya ada di Toko Mesin Maksindo jadi langsung aja nih, mirsa ya datang langsung ke Toko Mesin Maksindo ya dan untuk kesempatan hari ini ya bagi pemirsa yang memang langsung ingin memiliki alat ini langsung telepon aja ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan alat penempung kering dan basah dari Toko Mesin Maksindo ya karena Toko Mesin Maksindo akan memberikan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan khusus pembelian pada kesempatan hari ini nih, mirsa ya jadi langsung aja pesan sekarang juga untuk alat ini ya dan langsung action ya mulai untuk usaha ataupun ini juga cocok bagi Anda yang memang sudah membuka usaha nih, mirsa atau ingin mengembangkannya sangat cocok sekali menggunakan alat ini alat penepung kering dan basah ya nah, mirsa kita akan mencoba untuk menggiling ataupun membuat pasta menggunakan alat ini nih, mirsa tapi tunggu dulu ya karena ada yang mau lewat dulu nih, mirsa jadi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maksindo Halo 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 Maksindo Terima kasih telah menonton kapasitas tabung kapasitas tabung 1,7 liter pemanas portable bertenaga listrik dengan konsumsi energi yang hemat fleksibel dapat diputar 360 derajat dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores water level indikator automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih illuminated power indicator serta boil dry protection Ardine andalan berkualitas bagi kebutuhan ibu rumah tangga dan keperluan dapur sehari-hari yang ceria Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo mesinnya pengusaha sukses mesin pembuat kon dan makuk es krim tipe MKS C-14 dari Maksindo dengan daya listrik 1750W mesin ini sangat cocok untuk Anda yang ingin usaha es krim mesin ini terbuat dari bahan yang berkualitas dan koko bodi mesin terbuat dari bahan stainless steel plate terbuat dari teslo non-stick anti lengket dilengkapi dengan temperatur kontrol dan timer sehingga memudahkan Anda mengontrol waktu memasak mesin ini juga dapat membuat wadah dalam bentuk kerucut ataupun mangkuk sehingga sangat membantu dan menambah variasi usaha es krim Anda dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo mesinnya pengusaha sukses mau memproduksi hard es krim untuk usaha es krim aneka skala usaha ini rahasia suksesnya dengan mesin hard es krim dari Maksindo terpercaya dan telah digunakan oleh ribuan pengusaha es krim di seluruh Indonesia tipe hard es krim MKS SIC 105 dengan teknologi kompresor Aspera Italia sehingga menjamin kualitas produk lebih maksimal material mesin berkualitas awet dan sesuai food grade mudah untuk perawatan dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo mesinnya pengusaha sukses Woffel adalah channelan populer yang peluang bisnisnya tak pernah surut oleh zaman salah satu cara untuk bisa berkembang menjalankan bisnis ini adalah dengan melakukan inovasi produk Maksindo menyediakan mesin pembuat Woffel bentuk bola-bulat untuk kesuksesan bisnis Woffel Anda fungsi mesin ini adalah membuat Woffel bentuk bulat Anda bisa membuat variasi topping atau rasa sesuai kreativitas Anda keunggulan mesin ini material bodi mesin stainless steel plate terbuat dari teflon non-stick anti lengket dilengkapi temperatur kontrol dilengkapi dengan timer memudahkan Anda mengontrol waktu memasak mudah digunakan dan aman dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo mesinnya berusaha sukses mesin brittoster tipe MKS D06 dari Maxindo mesin ini dapat memudahkan dan menambah variasi selera Anda untuk membuat roti bakar dengan berdaya listrik 2500W terbuat dari ban stainless steel berkualitas dengan desain yang elegan dan menarik mesin ini sangat cepat dan mudah dioperasikannya dilengkapi dengan timer untuk memudahkan Anda mengukur lama proses pemanggangan memiliki lift up control untuk mengangkat dan menurunkan roti agar memudahkan Anda dalam memeriksa kematangan dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo mesinnya pengusaha sukses Ibu-ibu di rumah ayo membuat jajanan populer dan sehat bersama anak-anak Anda dengan mesin X-Neck Maker tipe ARD 505 Ardine andalan terbaik bagi alat-alat rumah tangga desain mesin yang elegan dan minimalis sangat mudah untuk ditempatkan di dapur konsumsi listrik lebih hemat untuk penggunaan rumah tangga sehari-hari bagian bawah masing-masing tabung dilengkapi dengan knob yang bisa dibuka sehingga memudahkan pembersihan cover atas dari bahan berkualitas yang awet tube untuk memasak sosel sebanyak 2 unit dari bahan teflon yang berkualitas dan anti lengket sosel yang sudah matang akan naik secara otomatis ke permukaan fitur tombol termostat pengatur suhu untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses Produksi adonan untuk aneka kue dan pizza secara efisien berkualitas dan hemat hanya dengan mesin Maxindo mesin pembuat adonan bulat pizza tipe MKS PDS40 membuat adonan berbentuk bulat untuk kebutuhan membuat pizza dan aneka kue lainnya untuk mendukung produksi skala usaha resto dan cafe desain mesin koko dan food grade terbuat dari material yang berkualitas konsumsi listrik lebih hemat dilengkapi dengan kaper pelindung diameter adonan pizza yang dibuat dapat mencapai 40 cm dengan bebot hingga 500 gram sangat mudah digunakan untuk siapapun di dapur usaha mudah untuk dibersihkan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses solusi untuk Anda yang ingin usaha es krim dengan hemat dan menguntungkan mesin es krim 3 kran Maxindo dengan harga yang hemat dan murah mesin ini sangat cocok untuk Anda mesin terbuat dari stainless steel lebih kokoh dan higienis dilengkapi dengan mikro komputer serta tampilan LCD untuk mengukur kepadatan es krim efisien praktis lebih cepat dingin dan mudah dioperasikan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses mesin waffle bentuk kacang walnut WLN10 Maxindo dengan mesin ini Anda dapat membuat waffle dengan bentuk unik dan menarik mesin ini dapat mengolah waffle atau kue dengan bentuk kacang walnut badan mesin terbuat dari stainless steel sehingga mesin tetap bersih dan tahan lama non-stick teflon coating plate sehingga cepat dalam pemanasan dan mudah dibersihkan protection tube menjadikan mesin aman digunakan dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan dilengkapi dengan timer pengatur waktu dengan keunikan yang Anda sajikan usaha Anda semakin menjanjikan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses membuat aneka snack kini menjadi lebih mudah mesin cake baker gas tipe MKS MTB45 Maxindo lebih mudah membuat pancake sosis gulung kue telur dan aneka snack panggangan lainnya pilihan tepat untuk kebutuhan usaha berkonsep booth kiosk kafe hotel maupun untuk konsumsi di rumah bahan bakar LPG dengan konsumsi yang hemat fitur mesin berupa body full stylisil yang higienis dan awet pen anti lengket dan pengatur suhu panas desain yang elegan mudah untuk diaplikasikan semua kalangan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya penusaha sukses peluang bisnis baru yang menjanjikan bisnis burger telur dengan mesin tipe gas BURG 9 Maxindo Anda dapat mengejar peluang kesuksesan bisnis burger telur ini dengan spesifikasi mesin terdiri dari 9 pen sehingga dapat memasak lebih banyak burger telur secara cepat pen dari bahan teflon anti lengket menjadikan hasil lebih maksimal full stainless steel awet dan higienis dilengkapi dengan fitur termostat pengatur panas protection tube membuat lebih aman digunakan dapat juga digunakan untuk membuat aneka panganan lainnya seperti kue lumpur dan kue-kue tradisional lainnya dapatkan produk produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses kesempatan bagi Anda untuk sukses lewat peluang bisnis jajanan populer dan modern sosis telur dengan mesin ekrol tipe terbaru dari Maxindo MKS ERG 444 tipe gas lebih mudah lebih efisien dan menguntungkan Anda bisa memulai usaha aneka kreasi ekrol yang sesuai dengan potensi di sekitar Anda desain minimalis sangat mudah untuk dibawa pada model usaha yang portable material mesin dari bahan berkualitas yang awet dan higienis tabung masak sebanyak 4 lubang dari bahan teflon anti lengket bahan bakar gas dan teknologi tungku pembakaran yang efisien lebih hemat konsumsi gas namun membuat sosis telur menjadi lebih cepat matang sosis telur yang sudah matang akan naik ke permukaan secara otomatis mudah untuk dibersihkan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses lancar produksi dalam usaha aneka produk minuman dalam kemasan bersama MaxiPak mesin pengemasan andalan bagi para pelaku usaha UKM hingga sekala industri mesin cup sealer dual line tipe MKS MSP 2L MaxiPak mendukung kinerja produksi usaha Anda yang bergerak di bidang minuman dalam kemasan untuk memenuhi permintaan produk dalam jumlah besar dengan model terbaru yang memiliki keunggulan fitur serta kualitas dibanding tipe sejenisnya fitur 2 in 1 mampu mengisi produk minuman ke dalam kemasan gelas plastik dan menyegelnya dalam satu kali proses material berkualitas yang sangat awet dan higienis untuk kebutuhan industri dilengkapi dengan fitur coding untuk membuat penjualan produk lebih mudah dilengkapi panel pengontrol seperti tombol operator filling tombol untuk mengatur panas penyegelan hingga tombol emergency untuk menyetop mesin pada kondisi darurat fitur mesin dua lain atau dua jalur pengemasan dengan kapasitas produksi mampu mencapai hingga 2500 mudah untuk dikontrol tabu liquid untuk produksi minuman dari material berkualitas dan mudah untuk perawatan serta spare part dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya penyusaha sukses peluang bisnis jajanan modern ala Eropa yang menguntungkan kue puffer chest kini Anda bisa membawa prospek usaha jajanan ala Belanda ini dengan lebih mudah sukses dan pastinya disukai banyak kalangan dengan mesin pembuat snek mini kue puffer chest top quality brand dengan fitur dan keunggulan mesin yang akan memudahkan jalannya produksi kue puffer chest Anda desain mesin ringkas yang terbuat dari bahan stainless steel mudah untuk dipindah tempatkan pada berbagai jenis skala usaha dan pastinya awet sesuai dengan bahan standar food safety internasional dengan sumber bahan bakar dari LBG Anda bisa membuka konsep usaha yang lebih mobile lubang pen untuk memasak puffer chest dari bahan teflon anti lengket dengan lebih efisien dan cepat matang mudah untuk dioperasikan mudah juga untuk dibersihkan sangat praktis dan menguntungkan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses Halo 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 Tadi kita sudah mencoba menepung dengan bahan kering Nah sekarang kita akan mencoba menepung dengan bahan yang basah yang selanjutnya kita akan olah menjadi seperti pasta ya Pak Mirsa Nah bahan yang kali ini saya gunakan adalah kedelai ya kedelai yang sudah direndam yang memang nanti selanjutnya bisa diolah menjadi tahu ya biasanya ya Oke langsung aja nih untuk mempersingkat waktu kita akan mencoba nih ya Jadi bagi para pemirsa yang memang kebetulan baru gabung Misalnya bisa langsung menyaksikan nih untuk cara kerja Alat yang atau mesin yang sedang kita praktekan pada kesempatan kali ini Yaitu alat penempung kering dan basah ya Oke langsung aja nih ya kita akan menuangkan bahannya terlebih dahulu Disini ada kedelai ya yang sudah kita rendam Kedelai yang sudah kita rendam kurang lebih selama 8 jam ya Nah untuk cara penggunaannya gampang banget tinggal langsung dinyalakan aja ya Oke kita coba ya kita nyalakan ya Terima kasih telah menonton! 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 150 ya jadi Sangat mudah sekali ya Nah selanjutnya bahan yang tadi Pemirsa bisa langsung olah menjadi Olahan tofu atau Tahu ya Pemirsa ya jadi sangat Mudah sekali ya Kita akan coba Melihat untuk hasilnya Nih Sangat halus ya Pemirsa ya Ataupun ini Seperti Susu kedelai ya Pemirsa ya Ini bisa juga nih untuk susu kedelai Memang Susu kedelai juga digiling terlebih dahulu ya Tapi untuk cocoknya Dia untuk tahu ya Untuk tahu Gimana Pemirsa sangat mudah Bukan jadi Tunggu apa lagi ya segera Dapatkan alat ini Dengan cara menelpon ke nomor Yang sudah tertera di layar kaca anda Atau Pemirsa bisa datang langsung nih Ke cabang maksindo terdekat Di kota-kota besar Di Indonesia ya Karena yang tadi saya infokan Cabang mesin maksindo Sudah banyak sekali ya Kurang lebih sudah ada 22 Ya Pemirsa Terima kasih Ber pellet ya Jangan lupa ần Terima kasih. Terima kasih.